assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Amran Hafsan di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstall dari aplikasi atau server dari sprint suite nah tapi sebelumnya saya kasih pengantar bahwa sprint suite ini merupakan salah satu apa semacam tools ya yang bisa mengubah file-file persentase nah tapi ya sprint suite ini sebenarnya bahagian juga dari editnya dari PowerPoint ya jadi ini bisa juga digunakan untuk membuat semacam bahan persentase dan outputnya atau keluarannya ini bisa dijadikan dalam bentuk flash baik kita langsung saja jadi nanti kita install dulu sprint suite ini nanti teman-teman semua saya akan bagikan server dari sprint suite ini di bagian bawah video ini ya install dulu kita klik ini saya pilih yang 64 bit jadi nanti teman-teman semua nanti tinggal sesuaikan saja ya apakah 64 bit atau 32 jadi ini tinggal kita klik klik dua kali saja atau bisa klik kanan kemudian kita pilih install nah ini tinggal kita tunggu beberapa saat ya teman-teman semua kemudian ini kita klik kemudian kita pilih install nah ini tinggal kita tunggu saja beberapa saat selamat menikmati 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 Hai apakah ini tersedia di PowerPoint ya karena ini merupakan salah satu etnisnya dari PowerPoint itu akan ada disitu di bahagian menunya tapi biasanya juga kalau selesai kita install ini biasanya muncul iconnya di desktop ya di layar komputer atau laptopnya teman-teman semua hai hai Terima kasih telah menonton 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 Kita klik Terima kasih telah menonton Nah ini sudah terbuka ya teman-teman semua Terima kasih telah menonton 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 Ya Ya Terima kasih telah menonton 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 apa namanya diubah ya ukuran hurufnya ini kita hilangkan saja kontrol V Oke nanti kita atur ya nggak apa-apa begini saja dulu kemudian pilihannya ini konsumen jadi nanti kita yang memasukkan ini semua di pilihannya apa tadi konsumen eh produsen apalagi the composer the 3d port Oke jadi bisa kita masukkan lagi heli V4 oke nah karena kan teman-teman semua pasti ada ini ya apa namanya file soalnya itu bisa kita ambil dari situ jawabannya adalah C kita tandai dulu jawabannya disini ya jadi kita tandai kunci jawabannya disini the composer kemudian setelah itu kita perhatikan di bawah disini ini kalau misalnya ya kita berikan semacam feedback ya ke siswa kalau misalnya jawabannya benar ini maka kalau dia saya pilih yang benar makanya yang muncul disitu adalah korek ya kalau salah berarti incorrect ini bisa diubah juga misalnya disini saya tulis benar ya benar ya saya ubah saja ini salah kemudian ini kita mengaktifkan dulu baru kita lihat di sini di sini poinnya 10 kalau benar ya ini attempts ya atau kehadiran bukan maksud saya kalau misalnya berapa kali teman-teman semua mau bahwa soal yang dimunculkan nanti itu apakah dia hanya satu kali jawab apakah dia benar atau salah itu apa namanya urusan belakang ya ataukah dia bisa menyelesaikan dia coba dia bisa mengejarkan soal tersebut berkali-kali ya itu kita bisa atur disini misalnya kalau ini kan cuma latihan saja kalau misalnya teman-teman semua mau buat semacam kuis-kuis apa latihan saja coba-coba itu bisa ini saja yang digunakan supaya siswa kita itu bisa mengejarkan kuis tersebut berkali-kali ya kemudian ini kalau misalnya teman-teman semua mau menggunakan waktu dalam setiap soal ya ini misalnya berapa lama yang kita harapkan siswa itu mengejarkan setiap soalnya apakah satu menit tapi kalau teman-teman semua tidak mau menggunakan waktu dalam mengejarkan kuis persoalnya ya persoalnya itu setiap soalnya itu tidak apa-apa tidak dicintang ini dihilangkan saja kemudian ini untuk mengajak pilihannya ya intinya teman-teman semua tergantung kreativitasnya ya bagaimana cara mengatur kuis ini oke nah coba kita tambahkan lagi satu soal ya tambahkan lagi satu soal saya menggunakan dua soal tambahkan lagi disini kemudian kita pilih multiple choice oke nah disini sambil lagi soal yang tadi ini dengan cara yang sama kita kontrol C tapi kalau kita kontrol C maka pasti gambarnya tidak ikut ya gambar yang disoal tersebut tidak ikut tapi tidak apa-apa gambarnya itu kalau bisa kita simpan dulu ya kita simpan dulu caranya adalah kita klik kanan kita klik kanan kemudian kita pilih save as feature ya kita simpan dulu ya oke nanti kita simpan dimana saja ya nah seperti nanti berikan nama file misalnya disini gambar ya seperti itu baru di save oke oke nah sekarang kita kembali oh ya kita bikin dulu ininya kita bikin dulu pilihannya oke tuh ya oke ya oke yang terakhir ini 12345 jawabannya tadi adalah A jadi kita pilih A oh ya ini nah gambarnya kita cari dulu kita masukkan caranya menambahkan gambar ya ini kita klik ini kita klik kemudian dia akan mengarahkan ke tempat penyimpanan di laptop kita kita cari dulu dimana ada sini tadi saya saya simpan ya oke maka otomatis akan tersimpan di sini ya nanti kita atur Nah sekarang kita lakukan dengan cara yang yang sama seperti di nomor satu yang tadi ini kita ganti dengan benar ini kita ganti dengan salah kemudian kita mengaktifkan dulu ini hilangkan centangnya kemudian kita atur ini juga unlimited soalnya pilihannya bisa teracak waktunya kita tidak usah berikan waktu nah sekarang teman-teman semua kalau sudah kita atur seperti ini kita masuk di sini slide view kita klik saja ini oke maka disini ada tersimpan apa yang kita masukkan di sini jadi semua yang kita lakukan di sini itu kita bisa lihat secara manual di sini dan kita bisa mengaturnya nah disini teman-teman semua bisa berkreasi misalnya mau diubah hurufnya itu bisa kalau mau ditambahkan gambar di sini bisa juga ya kalau mau diganti temannya itu bisa ya oke intinya teman-teman lah yang berkreasi bagaimana bagusnya nah sekarang kita masuk yang soal tadi ini terlalu besar ya angka angka hurufnya kita perkecil saja oke ini nah ini ada di luar ya ada yang keluar satu pilihannya ini kita bisa masukkan dulu ya jangan sampai pilihannya ini ya tidak muncul nanti di keluar dari tampilan layarnya ini kita masukkan kita bisa geser-geser ya oke nah kalau ini bagaimana oh ini tidak bagus ya gambarnya apa namanya tampilannya saya mau kembalikan saja ya ke sini oke nah ini dia ini juga kita besar sekali angkanya ya hurufnya ya maksud saya angka-angka selamat menikmati selamat menikmati oke ini bagaimana ah ini gambarnya kita atur dulu ke sini kita tarik oke oke kemudian kita berikan ruang untuk gambarnya oke ini gambarnya kita bisa seret ke sini dipindahkan oke 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 nah sekarang yang kita lakukan di sini itu tidak bakalan tidak berubah ya teman-teman semua itu ndak ini nanti tidak pindah nanti apa namanya di form view nya itu kan seperti yang tadi pada saat kita masukkan soalnya ini berubah ya setiap kita ganti temannya maka berubah juga format tulisannya ya padahal tadi kita sudah ubah oke pastikan dulu ya ini tampilannya sudah bagus oke coba kita lihat ini kan tidak berubah ya teman-teman oke nah sekarang kita coba review ya ini ini kita lihat dulu hasilnya bagaimana oke ini kita nah ini tadi teman-teman semua kita mulai start quiz oke ini jawabannya apa tadi apa ya jawabannya ini the composer ya coba kita submit ah benar continue ini apa ya misalnya disini salah nah ini kita bisa cek ya teman-teman semua jawabannya disini oh ini yang benar ini yang salah apa ya jawabannya ini seperti ini coba submit ah betul ya nah jawabannya serai ya your score 100% oke oke jadi inilah tampilannya ya teman-teman semua kalau kita mau membuat apa ya semacam media quiz itu kita bisa menggunakan spreadsheet nah bagaimana teman-teman semua sudah mengerti ya bagaimana cara membuat model kuis 9 ganda dengan menggunakan spreadsheet baik sekiranya sampai disini teman-teman nanti kita lanjutkan lagi penjelasan pembahasan spreadsheet untuk bagaimana membuat jenis kuis yang lain baik sekiranya seperti disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Amran Hafsan di channel ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat kuis interaktif model mencocokkan ya atau biasa orang istilahkan dengan memasangkan atau matching kuis ya dengan menggunakan aplikasi sprint suite nah tapi sebelum kita lanjut ada baiknya teman-teman dulu like video ini subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar mereka bisa merasakan manfaatnya dari tutorial pembelajaran ini ya baik nah sekarang kita lihat dulu tampilannya bagaimana model kuis memasangkan yang tadi saya ini jelaskan nah kita lihat dulu tampilannya seperti ini jadi katakala ini adalah tampilan pertama kemudian kita klik start kuis jadi tampilannya ini masih sederhana ya belum diberikan semacam template atau apa ini eh gambar yang menarik ya nanti teman-teman berkreasi baik coba kita klik dulu ini start kuis nah disini ada dua nomor saya berikan jadi ada dua nomor disini masing-masing poinnya 10 nah misalnya disini soal matematika ya soal matematika SD misalnya disini 5 kurang 3 ada disini disebelah kiri 2 tambah 3 12 dibagi 4 2 kali 3 ini disebelah kanan ada 6 2 5 3 nah sekarang tinggal kita pasangkan jadi masing-masing ada dua nomor ini yang saya kita masukkan dulu masing-masing poinnya adalah 10 jadi 5 kurang 3 oke ini pasangannya 2 tambah 3 ini pasangannya 2 2 12 bagi 4 3 oke dan 2 kali 3 6 kita submit dulu kita submit dulu jawabannya oke benar ya nah kita yang berikutnya nih ini soal gambar pasangkanlah gambar bangun data berikut dengan beserta namanya ya misalnya ini coba kita tidak apa-apa coba saya dulu dikasih keliru misalnya persegi ya ini ini kita bisa lepas ya misalnya ini segitiga ini lingkaran ini persegi panjang ya kita submit dulu ah salah ya jadi disini ada keterangan bahwa kita bisa mengejarkan kekuis ini ya terhingga ya berkali-kali bisa kita kerjakan sampai benar kita bisa dulu atau bisa langsung bisa anda kita langsung pasangkan ah bisa ya ini ini ah benar ya sudah jadi kalau misalnya teman-teman semua mau pindah-pindahkan itu bisa kalau mau juga dipisahkan seperti ini itu bisa juga jadi tinggal kita pasangkan oke submit ah benar ya oke teman-teman semua nah sekarang bagaimana cara membuatnya buatnya jadi pertama kita buka dulu ini ini sudah sudah saya buat sebelumnya ya oke kita pulih kita pilih kuis kemudian kita pilih grade kuis oke tinggal kita tunggu dulu teman-teman semua jadi ini jenis kuis yang bisa kita berikan ke siswa kita ya jadi ada pilihan ganda kemudian kita bisa juga terapkan model kuis seperti ini kita lihat coba apakah sudah terbuka oh iya baik kita tunggu dulu nah oke ini sudah terbuka ya teman-teman nah oke ini sudah terbuka ya teman-teman nah disini kita masukkan dulu judulnya misalnya disini matematika SD disini saya mau ganti atau tidak apa-apa dibiarkan begini saja ya kalau mau ditambahkan gambar disampul itu bisa disini ya kita ambil gambar disini untuk diberikan sampul kemudian kita lanjutkan memasukkan soal caranya itu kita klik ini sebenarnya sama dengan yang tadi cara langkah awalnya di video sebelumnya ada bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan pilihan ganda ya model pilihan ganda ini kita pilih mana matching ini dia matching oke kita pilih nah disini kita masukkan pertanyaan apa tadi pertanyaannya yang pertama nah ini disini perhatikan operasi bilangan bilangan bulat berikut oke disini dapat berbeda ya dengan yang tadi yang penting meluputi empat operasi tadi ya tapi teman-teman ini tergantung kreativitasnya ini coba-coba ini cuma coba-coba saja 2 tambah 3 disini saya mau masukkan 2 kali 3 3 disini saya masukkan 10 eh 10 bagi 2 ya mana bagi 2 ini ini 10 bagi 2 dengan 7 kurang 4 4 oke disini 5 2 kali 3 6 tidak apa kita pasangkannya seperti ini karena mereka nantinya akan teracak ini 5 ini 3 tidak oke ini correct jadi ini bisa kita ganti ya teman-teman semua bisa kita ganti disini correct ini kalau misalnya bagaimana feedbacknya kalau misalnya mereka menjawab benar maka ini yang muncul ini kalau misalnya salah ini yang muncul nah disini kita bisa berikan poin skor ya ini ini itemnya kehadiran quiznya kehadiran nomornya ya ini kehadiran nomornya kita bisa kasih unlimited saja oke nah perlu diperhatikan teman-teman semua ini yang perlu diperhatikan bahwa pasangan-pasangan bilangan disini tidak boleh ada yang sama misalnya macam ini coba kita lihat ya apa yang terjadi nah disini ada keterangan bahwa pertanyaan tidak boleh mempunyai jawaban yang sama jadi ini kita harus ganti salah satunya ini ya misalnya disini saya ganti 10 bagi 5 disini 2 oke nah ini kita bisa duplikat ya kita bisa duplikat kemudian disini pertanyaannya pasangkanlah gambar bangun datar berikut beserta namanya nah disini saya mau masukkan gambar ini saya hapus dulu saya mau masukkan gambar disini oke menurut mana dia gambarnya nah ini ini saya hapus dulu ini saya hapus dulu Ataupun soalnya Biasanya kalau soal begini teman-teman semua Biasanya anak-anak suka ya terutama SD Jadi silakan teman-teman buatkan media Atau quiz interaktif dengan menggunakan Sprinsuite Ini adalah lingkaran Universitas Panjang Persegi Persegi 3 Oke kalau sudah Kalau sudah dianggap apa namanya Sudah sesuai Nah tinggal kita review Tapi sebelumnya kita atur dulu Teman-teman semua kita atur dulu disini Nah kita atur dulu Terutama tampilannya Tampilan fontnya Ini kita Ganti warna hitam Nanti teman-teman semua ganti saja hurufnya disini ya Ini kita lihat tampilannya dulu Biasanya ada yang keluar dari tampilan ini Oke Ini kalau teman-teman mau sorot ke bawah Bisa Digeser ya Digeser ya maksud saya Ini agak tebal Oke Oke ini agak tebal juga ya Nah sepertinya teman-teman ini di bawah ya Ini bisa kita geser naik Keser ke atas ini juga Oke Oke Kalau disini Oke Oke Baik coba kita lihat teman-teman semua kita review dulu Kita review dulu tampilannya Oke kita ini Coba kita uji ya Jadi ini sudah benar ya dua nomor Kita Nah ini keliru Ini kita bisa langsung pasangkan Ini pasangannya Sepuluh kurang lima dua Tujuh kurang empat tiga Dan dua tambah tiga lima Submit Oke betul Ini lingkaran Ini persegi Ini persegi panjang Dan ini segitiga Kalau teman-teman masih misalnya dan cocok Ini kita bisa lepas-lepas begini Oke Nah kalau mau disep Bisa ya disimpan Disini Misalnya Matematika SD Nah bagaimana teman-teman semua sudah mengerti ya Bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan model matching kuis Dengan menggunakan spring suite Atau spring kuis maker Nah Saya kira sampai disini teman-teman semua Silahkan berkreasi Ya Tularkan semua idenya untuk membuat Jenis kuis Matching Kuis ini Ya Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar Baik Saya kira sampai disini Terima kasih banyak atas perhatiannya Sekri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Jumpa lagi dengan saya Amrn Hafsan di channel ini Nah sekarang kita masih Membahas seputar Aplikasi spring suite Tapi pada Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat Kuis interaktif Jenis Benar salah Atau true false Tapi sebelumnya Saya berharap teman-teman semua Like video ini Kemudian Di subscribe pastinya Agar senantiasa mendapatkan Notifikasi pemberitahuan Dari beberapa tutorial Yang saya Berikan di channel ini Serta Kalau misalnya Teman-teman menganggap Tutorial ini sangat bermanfaat Silahkan di share ke teman-teman Yang lain Baik kita langsung saja Kita buka dulu Aplikasinya Jadi teman-teman semua Saya menggunakan Software Ini atau aplikasi Spring suite Seri 8 Baik kita Pilih ini Quiz Kemudian kita pilih Graduate Quiz Oke kita tunggu dulu ya Teman-teman semua Jadi ada beberapa Opsi Jenis quiz Yang teman-teman Bisa berikan ke siswanya Bisa berupa pilihan ganda Atau matching quiz Bisa juga Ini ya yang Benar salah Oke ini sudah Terbuka Kita tunggu dulu Teman-teman semua Oke Nah Sekarang kita berikan lagi Kita berikan disini Judul quiz Apa ya Misalnya Ya masih seputar matematika ya Quiz Matematika SD Disini Saya berikan Kita pilih Mana Nah ini dia Oke Jadi otomatis disini Dua Cuma dua pilihannya Ya Misalnya Saya akan berikan gambar ya Saya mau tambahkan gambar disini Misalnya Ini CD3 Eh lingkaran Perhatikan 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 Gambar berikut Gambar bangun datar Gambar bangun datar Atau kita ganti ya Gambar bangun datar Berikut Dinamakan Misalnya saya berikan disini Lingkaran Lingkaran Oke Disini misalnya Benar Atau Tidak apa-apa Kita pakai True Saja ya Kemudian Nomor berikutnya Saya tambahkan lagi Dua Ini saya gunakan Saya mau berikan poin 50 Oke Ini Attempts nya Unlimited Supaya mereka bisa kerja berkali-kali Kemudian Saya tambahkan lagi Satu nomor 2 Tambah 3 Sama dengan 6 Oke Ini tadi Oke Ini jawabannya True ya Ini jawabannya Fals Karena salah ya Oke Ini Saya berikan Nilai 50 Ini juga kita Setting Jadi Unlimited Oke Nah sekarang Kita lihat Tampilannya Oh iya Ini kita belum atur Ya Ini belum kita atur Ya Ini Dihat Diatur dulu Disini Ini Kita ganti Font nya Iya Saya mau Gunakan Huruf Ini Oke Saya ganti Dengan Biru Ini juga Saya ganti Warna Biru Oke Ini saya Di bawah Ini Dan Kesini Oke Jadi ini bisa dipindahkan Ya Ini bisa digeser Geser Saya kesini lagi Nomor 2 Oke Oke Nah sekarang Kita sudah atur Ya Sudah atur Ini Baik Coba kita Review Oke Gambar bangun Bangun Datar berikut Dinamakan Lingkaran Asal Oke Ini betul Ya 2 tambah 36 Betul Asal Ternyata Oke Jadi ini Ada pilihan Pilihan Ya Ini dapat Nilainya 50 Karena tadi 1 benar Dan nilai 100 Nah Betul Ya Oke Nah sekarang Bagaimana Teman-teman Sudah mengerti Ya Bagaimana Cara membuat Kuis Jenis Benar Salah Dengan Menggunakan Spring Suite Atau Spring Quiz Maker Baik Teman-teman Saya kira Sampai disini Semoga Bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat pagi Teman-teman Semua Jumpa lagi Dengan saya Amr Nafsan Di channel ini Pada Tutorial Kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana Cara mempublish Media pembelajaran Interaktif Atau Khususnya disini Kuis interaktif Yang sudah kita buat Di Spring Suite Nah jadi Yang pertama Kita buka dulu Jadi saya anggap Teman-teman semua Sudah buat Kuis Dari Spring Suite Misalnya Disini Ada saya Buat Tiga Ya Kuis Misalnya Saya Buka dulu Ini Ya disini Teman-teman semua Kita akan menjadikan Kuis interaktif Ini dalam Format HTML Ya Jadi yang bisa Dibuka Di Android Termasuk juga Bisa nanti Dijadikan Dijadikan Juga Dalam bentuk Flash Flash Jadi kalau Flash ini Itu bisa Dijalankan Di Laptop Di desktop Sementara Kalau dalam Bentuk HTML Itu bisa Dijalankan Di Android Seperti itu Nah kita Tunggu dulu Ya teman-teman semua Terbuka Ini Yang sudah Kita buat Nah ini Sudah terbuka Ya teman-teman semua Nah untuk Mempublish Menjadi Bentuk HTML Ya Atau Dalam bentuk Flash Itu Kita bisa Lihat dulu Ya kita Jadi disini Nanti Nanti kita Klik Tapi sebelum Kita Publish Kita bisa Review Dulu Nah seperti Ini ya Tampilannya Oke Kalau sudah Dianggap Sudah Bagus Coba Kita Dimasuk Di Ververti Nah disini Teman-teman semua Kalau ada yang mau Di Ubah Sedikit Misalnya begini Quiz Size Ya disini Size nya Kita gunakan 16 Banding 9 Ya Ini yang Format yang Sekarang ini Yang berlaku secara umum Kemudian Ini Present Score Kalau misalnya Dia bisa Lulus Ujian Lulus Quiz nya Ini Kalau 80% Nah ini Tergantung Nanti Kertifas Teman-teman Oke Dapat 10 Poin nya Kalau Ini Ini Attend Satu kali kehadiran Ini semuanya Hampir semua Di setting Pada saat Kita membuat Quiz Pada saat Settingan Quiz nya Sebelum kita Masuk disini Tutorial ini Pada saat Kita Di video Yang Kita Ini Kita Lihat Sama-sama Pada saat Kita Bikin Jenis Quiz Pilihan Ganda Ya Atau Yang Yang Lainnya Itu Sudah Kita Setting Seperti Ini Sehingga Ini Kadang Otomatis Mencuri Seperti Ini Nah Disini Kalau Misalnya Mau Dirombak Sedikit Ya Dari Yang Sudah Kita Seting Sebelum Kita Bisa Ganti Disini Misalnya Feedback Disini Kalau Misalnya Menjawab Benar Ya Quiz nya Itu Apa Yang Muncul Pesan Apa Yang Muncul Disini Seperti Itu Bisa Diganti Disini Result Disini Kalau Misalnya Teman Teman Semua Ya Ini Kalau Misalnya Mengirim Quiz Hasil Quiz Ke Email Seperti Itu Kalau Misalnya Mau Langsung Masuk Di Email Kita Sebagai Pembuat Quiz Bisa Ya Itu Nanti Bisa Kita Teman Atur Disini Ya Ini Saya Terlalu Bahas Lebih Dalam Ya Teman Karena Saya Disini Sebatas Untuk Bagaimana Mempublish Media Interaktif Ini Dalam Bentuk HTML Oke Kalau Sudah Sudah Derasa Cukup Kita Oke Saja Kemudian Kita Coba Kita Play Dulu Kita Lihat Ini Ya Oke Coba Kita Start Quiz Nah Disini Kita Bisa Hilang Cinta Kalau Misalnya Disini Kita Klik Maka Disini Akan Apa Hilang Misalnya Untuk Display Cumulative Score With Discussion Misalnya Saya Disini Hilangkan Tampilan Dari Score Setiap Soal Kalau Kalau Saya Hilang Kencintanya Maka Disini Tidak Ada Muncul Ini Ya Untuk Poin Setiap Soal Misalnya Begini Disini 10 Coba Saya Kerja 7 4 3 2 3 5 2 3 6 Disini Terus Ya Intinya Ini Yang Pertama Dia Menampilkan Skor Kumulatif Dari Pengerjaan Soal Ini Kalau Misalnya Tidak Disentang Terada Muncul Disini Ya Silahkan Teman Teman Nanti Berkreasi Bagaimana Bagusnya Ya Oke Ditutup Saja Nah Sekarang Kalau Sudah Rasa Cukup Kita Sekarang Publish Disini Kemudian Kita Beri Nama Jidur Quiz Ya Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Apa Nah Disini Output Biasanya Ini Yang Dipilih Teman Teman Kalau Misalnya Karena Kalau Disini Maka Nanti Produk Output Itu Dalam Bentuk HTML5 Dengan Fresh Kalau Ini Hanya Bentuk HTML Kalau Ini Hanya Untuk Berbentuk Fresh Seperti Itu Atau Kalau Mau Dijadikan Dalam Bentuk Excel Aplikasi Bisa Biasanya Biasanya Teman Teman Ini Yang Dipakai Ini Yang Digunakan Kemudian Kita Publish Nah Kita Tunggu Beberapa Saat Teman Teman Biasanya Ini Cepat Selesai Tapi Tergantung Juga Dengan Konten Konten Atau Isi Dari Quiz Yang Kita Buat Oke Sepertinya Sudah Selesai Teman Teman Coba Kita Cek Disini Ini Dia Jadinya Coba Kita Lihat Coba Kita Klik Dua Kali Nah Sekarang Ini Kita Klik Dua Kali Nah Baik Teman Ini Sudah Terbuka Jadi Kita Mulai Start Quiz Nah Disini Misalnya Coba Kita Kerja Ya 2 Tambah 3 5 7 Kurang 4 3 10 Kurang 4 2 2 3 6 Kemudian Kita Submit Oke Jawabannya Betul Kemudian Ini Segitiga Lingkaran Persegi Panjang Dengan Persegi Submit 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 Nah Jadi Kita Finish Nah Mungkin Pertanyaan Yang muncul Adalah Lalu Bagaimana Ini Caranya Supaya Bisa Dijalankan Di Android Jadi Caranya Teman Folder Ini Folder Yang Ini Folder Yang Ini Kita Pindahkan Ke HP Kita Lewat Kabel Data Jadi Nanti Kita Simpan Di Tempat Penyimpanan Internal HP Kita Kemudian Nantinya Kita Masuk Di HP Kita Cari Foldernya Kemudian Ini Nanti Kita Klik Ini Nanti Kita Klik Dua Kali Maka Jalan Seperti Yang Tadi Seperti Itu Baik Baik Saya Kira Sampai Disini Teman Teman Semua Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi Teman Teman Semua Jumpa Lagi Dengan saya Amran Hafsan Di channel Ini Pada Pertemuan Kali Ini Saya Kembali Menjelaskan Tentang Spring Suite Ya Nah Dimana Pada Video-video Sebelumnya Saya sudah Pernah Membahas Beberapa Tutorial Tentang Spring Suite Ini Mulai Dari Bagaimana Cara Menginstall Kemudian Cara Membuat Quiz Beberapa Jenis Quiz Ya Oke Coba Saya Perlihatkan Jadi Disini Pernah Saya Membahas Tentang Bagaimana Cara Menginstall Kemudian Membuat Quiz Jenis Ini True False Kemudian Pilihan Ganda Missing Quiz Dan Pernah Juga Saya Jelaskan Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Mempublish Speed Spinsif Ini Quiz Yang Kita Buat Di Apa Namanya Quiz Di Sprinsif Ini Menjadi HTML Atau Dalam Bintuk File Nah Kemudian Ini Permintaan Dari Teman Ya Pernah Ada Yang Ini Apa Namanya menanyakan bagaimana caranya apabila misalnya quiz yang sudah kita kirim quiz yang sudah kita publish dalam bit.html itu misalnya kita share ke siswa kita terus mereka kerja bagaimana caranya supaya kita lihat nilainya seperti itu artinya terkirim otomatis langsung masuk di apa namanya di tempat tahunnya kita nah itu yang saya menjelaskan ya teman-teman kita langsung saja ya coba kita lihat tapi sebelumnya saya berharap teman-teman semua like dulu video ini kemudian di subscribe dan di share ke dekat-dekat yang lain supaya mereka juga bisa belajar dari video tutorial kali ini baik kita langsung saja jadi disini saya akan membuka kembali quiz yang sudah pernah kita buat sebelumnya di tutorial yang ini pernah saya share oke saya buka dulu ya nah baik teman-teman ini sudah terbuka ya seperti ini nah sekarang tinggal kita lihat jadi ini adalah contoh quiz yang pernah saya buat dan pernah juga saya jelaskan di video sebelumnya ya nah untuk apa namanya untuk mengetahui bagaimana caranya quiz yang dikerjakan oleh siswa yang kita sudah share ini jadi ini kan mereka kerja di laptop atau misalnya mereka kerja di hp-nya ya kalau di hp-kan itu nanti mereka kerja dalam bentuk yang file html kemudian meskipun juga file html ini bisa mereka kerja di laptop-nya di laptop-nya tapi kalau misalnya yang dipublish dalam bentuk flash itu hanya bisa dikerja untuk di laptop ya seperti itu nah ini jadi pertanyaan bagaimana kalau misalnya mereka kerja itu kita inginkan nilainya itu masuk juga langsung di notifikasinya kita di pemberitahannya di kita ya apakah misalnya lewat email ya seperti itu nah untuk mengetahui yang seperti itu kita masuk di properties nah ini sudah muncul ya teman-teman ini sudah muncul seperti ini nah sekarang kita perhatikan dulu nah disini judulnya adalah quiz matematika quiz size-nya disini kita pilih yang 16-9 ini adalah tampilan secara umum yang apa namanya bisa untuk laptop juga apa ya namanya ini kayak tampilan yang menyelesaikan begitu ya di hp atau di laptop karena rata-rata tampilan tampilannya itu kan sekarang apa namanya 16-9 ya kemudian ini kita abaikan saja ya ini adalah nilai yang harus dilewati apa namanya semacam nilai standar untuk dilulusi ya kemudian ini step quiz ini kalau misalnya waktu mengerjakan waktu mengerjakannya kemudian ini times ini berapa kali mereka bisa menyelesaikan quiz tersebut ini hanya sekali kalau misalnya teman-teman mau dua kali diselesaikan apa namanya dua kali bisa dikerjakan quiz tersebut silahkan di pilih 2 ini coba kita klik ini ya nah ini sudah kelihatan seperti ini teman-teman ini ada muncul nah disini perhatikan ya perhatikan nah disini kalau misalnya kita mau mereka harus memasukkan namanya sebelum mereka kerja ya ini kan mandatory ini artinya wajib ya jadi sebelum mereka mengerjakan mengerjakan quiz yang kita berikan mereka harus memasukkan alamat namanya kemudian kalau kita mau emailnya dia masukkan silahkan ini company ini misalnya disini wajib ya dia masukkan ini optional saja artinya tidak wajib oke nanti ini kita atur saja ya teman-teman tinggal kebutuhan apa yang kita inginkan biodata dari siswa itu tinggal kita pilih saja disini nah kemudian tinggal kita oke kemudian ini saja ya teman-teman karena ini selebihnya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ini saya percepat saja ya kemudian tinggal kita oke nah setelah kita atur seperti itu oh ya ada ketinggalan ya teman-teman ada yang ketinggalan yang inti dari tutorial ini sebenarnya yaitu ini dia result nah ini kita aktifkan ini yang kita aktifkan ya jadi saya kuis result to email jadi setiap siswa menyelesaikan kuisnya dia maka hasilnya itu akan otomatis masuk di emailnya kita sebagai pembuat soal ini aplikasi kuis ini misalnya ini saya punya alamat email seperti ini oke nah oke setelah itu kemudian ini saja ya yang sudah selesai ini aktif yang lain jadi akan mengirimkan hasil kuis ke email yang disini oke baru kita oke nah sekarang tinggal kita publish nah ini ada muncul pop up seperti ini teman-teman ini kita pilih yang paling pertama jadi ini juga sudah pernah saya jelaskan waktu saya jelaskan apa namanya waktu kita membahas bagaimana cara yang publish kuis yang dibuat di spreadsheet ini menjadi html dengan flash ya baik kita tinggal publish oke nah ini sudah selesai ini sudah jadi nah jadi ini anggaplah misalnya siswa sekarang yang menyelesaikan oke nah jadi dia masukkan dulu alamat emailnya ya masukkan dulu namanya kemudian emailnya ini cuma official tidak wajib ini company misalnya disini SD ya SD ini SD suka-suka kemudian submit oke ini kita selesaikan dulu 7 kurang 4 3 2 tambah 3 5 10 bagi 5 2 2 kali 3 6 oke oke kemudian kita submit nah ini jadi ini sekarang posisinya sebagai siswa yang menyelesaikan ya yang mengajakkan quiz ini nah dia dapat 20 ya karena dua nomor masing-masing 10 poinnya 100% ya ini baik jadi ini tinggal di finish nah sekarang sebagai guru lagi nah sekarang guru yang akan mengecek apakah ada hasil pekerjaannya siswa tersebut itu masuk di emailnya nah coba kita buka emailnya dulu ya ini kita tinggal buka email email dari matematika magic yang tadi nah kita pilih emailnya disini nah sekarang tinggal kita lihat ya teman-teman nah ini dia ya jadi setiap siswa yang menyelesaikan yang mengajakan quiz yang kita share aplikasi yang apa namanya quiz interaktif yang kita bikin dari sprint suite itu itu akan masuk di emailnya kita sebagai guru ya jadi kita langsung tahu disini jawabannya ya dengan kita tahu apa namanya namanya dengan asal sekolah ya seperti itu disini disini kalau kita lihat ya teman-teman ini ya disini kita bisa identifikasi ya kita bisa juga melakukan analisi soal sederhana ini skornya bulan dapat 20 dari maksimum 20 dia bisa menyelesaikan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan quiz ini cuma 32 detik ya ya 3 detik ini sepertinya ya oke nah seperti ini ya teman-teman saya kira seperti ini caranya apa ya namanya mengetahui hasil dari siswa setiap menyelesaikan quiz interaktif yang kita buat dari sprint suite itu langsung masuk di emailnya kita sebagai guru ya itu cara settingnya seperti yang tadi baik saya kira untuk pembahasan bagaimana caranya mengetahui atau bagaimana cara mengirim otomatis hasil pekerjaan siswa yang apa namanya yang mengerjakan quiz yang kita buat dari sprint suite ya baik saya kira sampai disini ya terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati